Gugat Hasil Pilpres Prabowo-Jokowi-Neo-Ordebaru Sepekan berlalu, materi gugatan Prabowo-Subianto-Sandiaga-Uno terus menuai kontroversi. Dalam gugatannya ke Mahkamah Konstitusi atau MK, Prabowo-Sandiaga minta ditetapkan sebagai Presiden atau Wakil Presiden 2019-2024. Berkaitan dengan pemerintahan yang otoriter dan Ordebaru itu, melihat cara memerintah Presiden Jokowi-Dodo, maka sudah muncul pandangan bahwa pemerintahannya adalah Neo-Ordebaru. Dengan korupsi yang masih masif dan pemerintahan yang represif kepada masyarakat sipil sebagai ciri kepadanya. Demikian gugatan Prabowo yang diberikan kuasa ke Bambang Wijoyanto dan kawan-kawan, sebagaimana dikutip detik.com Jum'at 31 Mei 2019. Hal di atas diambil dengan mengutip guru besar hukum dan Indonesianis dari Melbourne University Law School, Prof. Tim Lansi. Menurut Prabowo dan kawan-kawan, potensi kecurangan pemilu yang dilakukan Presiden Pertahana akan lebih kuat terjadi kalau karakteristik pertahanan yang dibangunnya adalah pemerintahan yang cenderung otoriter. Untuk meyakinkan Majelis Hakim Konstitusi, parameter pemilu curang itu adalah Menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Haji Prabowo Subianto dan Haji Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode tahun 2019 sampai 2024 atau memerintahkan termohon atau KPU untuk melaksanakan pemungutan suara ulang secara jujul dan adil di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai mana diamanatkan dalam Pasal 22E Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Ujar berkas gugatan yang ditanda tangani oleh pengacara Deni Indrayana, Tegu Nasrullah, Lutfi Yazid, Iwan Setriawan, Iskandar Sonhaji, dan Dorel Amir. Berdasarkan keputusan KPU, jumlah suara sah pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 Jokowi Ma'ruf Amin 85.607.362 suara Jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto Sandiaga Uno 68.650.239 Sehingga selisih suara sebanyak 16.957.123 Dilansir dari Kilara.co Dira-tahul Dira-tahul